Jadi, dasarnya sama-sama rasi, sama-sama diskriminatif. Cuma pelaku dan korbannya ya dibalik. Tapi, karena kotanya eksklusif banget kan, cuma kulit putih yang bisa masuk dan tinggal di kota ini, jadinya tuh... Kan kemarin kita udah bahas apartheid di Afrika Selatan ya, yang dulu apa-apa antara kulit hitam sama kulit putih tuh selalu dipisah-pisah. Kayak misalnya toilet aja, itu kulit hitam sendiri, kulit putih sendiri. Nggak digabung tuh dulu tuh. Terus kemarin kita bahas juga, gimana dulu kulit putih tuh berkuasa banget di sana, sampai akhirnya sekarang mulai kebalik. Yang endingnya jadi banyak tuh, selam area-selam area orang kulit putih di Afrika Selatan. Ini kan agak unik ya, kulit putih tapi malah tinggal di selam area, malah miskin dan tinggal di lingkungan kumuhnya mereka. Ya kalau lu inget di video kita kemarin, reporter yang main kesana aja kan dia kaget kan. Dia bilang di negaranya tuh dia biasa ngeliat lingkungan kayak gitu, tapi penghuninya tuh kulit hitam. Eh, dia main kesana, dia main ke Afrika Selatan, kok selam area-nya dihuni-nya sama kulit putih semua. Nah, gara-gara itu gue jadi penasaran tuh, gimana sih cerita lebih detailnya sampai orang kulit putih tuh bisa jadi masyarakat kelas bawah di Afrika Selatan? Dan gimana sebenernya kehidupan mereka di sana sekarang? Apa bener sesusah itu? Yaudah kalau gitu, alas aja kita bahas kehidupan di selam area orang-orang kulit putih Afrika Selatan. Di Learning by Googling. Oke, jadi di Afrika Selatan tuh lu bisa tuh nemuin pemandangan-pemandangan kayak gini. Pemandangan pemukuman kumuh, kotor, gak terawat, yang pastinya dihuni sama orang miskin. Tapi beberapa lingkungan gini tuh penghuninya tuh justru kulit putih semua. Dan ya pemandangan ini cukup bertentangan sama stereotip orang-orang tentang kulit putih ya, yang biasanya tuh kan selalu berkuasa, selalu apa, selalu ngejajah. Apalagi di Afrika kan. Eh, ini malah semenyedihkan ini hidup mereka. Dan buat tau kenapa mereka bisa jadi begini, lu inget kan di video kita ngebahas kenapa banyak orang kulit putih di Afrika Selatan? Nah, disitu kan kita kan ngebahas tentang Apertate ya. Dan ya, yang mau kita bahas sekarang tuh masih berhubungan sama Apertate itu. Tapi ini biar gak lupa, biar tau sambungannya, ini enaknya mungkin gue bahas lagi dikit kali ya, tentang latar belakang pemiskinan diantara orang-orang kulit putih di Afrika Selatan. Atau yang kalau di sana orang kulit putih tuh disebutnya Afrikaners. Jadi, sejak tahun 1940-an sampai 1990-an, di Afrika Selatan tuh ada kebijakan politik yang disebut Apertate. Dan inti dari kebijakan ini, kulit putih yang jadi minoritas itu tuh berkuasa atas Afrika Selatan. Sementara warga kulit hitamnya, warga asli yang jadi mayoritas, itu mereka malah didiskriminasi tuh di negara mereka sendiri. Dan setelah sekian lama, akhirnya kebijakan itu tuh dihapus. Kekuasaan dibalikin lagi tuh, ke tangan orang-orang kulit hitam. Dan kulit hitam yang tadinya mereka tuh terpinggirkan, akhirnya mereka mulai bangkit lagi nih di sini nih. Ini inget kan ya sampai sini ya. Sayangnya, setelah hampir 30 tahun Apertate dihapuskan, Afrika Selatan tuh ternyata masih harus berjuang nih. Sama masalah-masalah kayak kemiskinan, pengangguran, sampai kesenjangan sosial. Kalau menurut World Inequality Report tahun 2022 dari UNESCO disebut, selama bertahun-tahun, Afrika Selatan tuh tetap bertahan jadi negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Kayak pendapatan dan kekayaan antara si kaya dan si miskin di sana tuh jauh banget bedanya. Padahal segitu Apertate tuh udah dihapus loh. Dan mirisnya, kalau menurut World Bank, hampir 63% dari total populasi Afrika Selatan tuh hidup di bawah garis kemiskinan nasional di tahun 2023 ini. Dan ini termasuk ya para Afrikanersnya, termasuk para kulit putihnya. Kalau buat Afrikanernya sendiri disebut, dari 4 juta Afrikaner yang ada di sana, sekitar 10%nya tuh hidup di dalam kemiskinan. Dan di sini kita harus ingat ya, kalau masalah kemiskinan dan pengangguran tuh jadi masalah yang luas di Afrika Selatan. Yang berlaku buat semua golongan. Mau kulit putih, mau kulit hitam, ya sama-sama ada yang miskin, sama-sama banyak yang hidup susah. Malah persentase kemiskinan kulit hitam tuh sebenernya jauh lebih banyak ya daripada Afrikanernya ya. Ya, soalnya biar bagaimanapun kan kulit hitam tuh mayoritas di sana ya. Dan di sisi lain, kebanyakan orang kaya atau pemilik modal dan pemilik tanah di Afrika Selatan tuh masih Afrikaner. Ya, walaupun nggak se-ekstrim dulu, tapi sisa-sisa berkuasanya Afrikaner tuh masih nyisa dikit lah di sana. Masih lebih banyak Afrikaner yang beruntung, yang nggak jatuh miskin. Tapi terus kalau menurut Sunday Times, karena masalah sosial ini, ditambah juga sama kebijakan pemerintah sekarang yang cenderung miha kulit hitam, sama adanya sentimen-sentimen anti-Afrikaner juga, jadinya banyak tuh orang-orang kulit putih yang ngerasa kalau ini sekarang nih di sana nih lagi kayak ada semacam apartheid terbalik gitu. Jadi dasarnya sama-sama rasi, sama-sama diskriminatif, cuma pelaku dan korbannya ya dibalik. Jadi kulit hitamnya nih yang ngediskriminasi kulit putih. Jadi kayak di-switch gitu. Nah kalau menurut Reuters, waktu apartheid berakhir, banyak Afrikaners yang dipecat dari kerjaan mereka, terus banyak juga tuh yang diusir dari rumah atau tanah yang selama ini mereka tinggalin. Dan akhirnya mereka nggak punya apa-apa lagi gara-gara ini. Nah karena nggak punya tempat tinggal dan nggak mampu buat beli atau nyewa rumah yang layak, para Afrikaners ini akhirnya mereka nih ngebangun kem-kem semi-permanen sebagai tempat tinggal mereka. Dan dari situ makin banyak nih tuh Afrikaner yang ngumpul di titik-titik itu, sampai akhirnya jadi kawasan kumuh yang berisikan orang-orang kulit putih. Totalnya ada sekitar 80 selam area kulit putih di Afrika Selatan, termasuk di sekitar kota-kota utamanya, kayak di Kretoria, Johannesburg, sampai Cape Town. Dan kalau menurut The Guardian, di tahun 2020 sama 2021 tuh, ada sebanyak 128 hektare tanah milik pemerintah kota yang hilang. Karena dijadiin kawasan pemukiman liar. Dan 62 persen diantaranya dibangun di daerah beresiko tinggi yang sebenarnya nggak layak buat dijadiin tempat tinggal manusia. Ditambah lagi di sana juga tuh nggak ada layanan kayak listrik sama air juga tuh. Nah ini kan sedih banget ya, padahal kan air tuh penting ya buat segala kebutuhan dasar manusia kan. Dan ya, kalaupun di beberapa selam area ada air, kayak air pipa gitu misalnya, itu pun cuma dikit banget. Dipakainya juga bareng-bareng gitu. Nggak akan bisa itu nge-cover semua penghuni di sana tuh nggak akan bisa. Mulai sedih nih. Terus, selain kemiskinan, pengangguran juga jadi masalah utama di Afrika Selatan tuh. Kalau menurut DW, karena kebijakan Black Economic Empowerment yang diterapin pemerintah Afrika Selatan, yang tujuannya tuh buat ngejar ketat tinggalan orang-orang kulit hitam semasa Apertate, gara-gara itu jadinya orang-orang kulit putih di sana, para Afrikaner di sana, mereka tuh jadi ngerasa terpinggirkan, ngerasa didiskriminasi. Karena kan ya, kebijakan itu walaupun tujuannya tuh buat mencapai kestaraan katanya, tapi tetap tuh mengedepankan kepentingan kulit hitam. Namanya aja Black Economic Empowerment kan, pemberdayaan ekonomi kulit hitam. Jadi bener-bener kulit hitam yang didorong di sini. Padahal di Afrika Selatan kan ada golongan lainnya kan, ada Afrikaner, ada golongan kulit putihnya. Yang banyak juga mereka ini cuma rakyat biasa, bukan bos gitu. Jadinya yang orang-orang kulit putih ini, selain yang udah kerja mereka pada dipecat-pecatin, mereka yang masih nganggur juga jadi susah buat tempat kerja. Karena cuma sedikit orang atau perusahaan yang mau nerima Afrikaner. Terutama Afrikaner yang tinggal di kawasan kumuh. Dan gara-gara dipecat-pecatin sama ditolak-tolakin ini, jadinya kan banyak Afrikaner yang se-uzon ya. Mereka tuh mikirnya kayak, ini beneran ngikutin kebijakan yang mentingin kulit hitam dulu? Atau emansensi karena apa yang terjadi di masa lalu nih? Yang mana nih? Jadi banyak yang curiga begitu kan? Curiga ini mah cuma balas dendam aja ini. Nah yang miris nih, mau itu gara-gara pure kebijakan ataupun dendam, yang pasti akhirnya gara-gara ini jadi banyak tuh anak kecil yang gak tau apa-apa yang kena imbasnya juga. Ini kan kasian ya, mereka kan gak ikut-ikutan waktu upper date. Belum lahir juga kan, tau-tau sekarang kena akibatnya. Cuma gara-gara kulit mereka putih. Jadi bener-bener anak-anak kecil di selam area kulit putih ini, mereka tuh gak tau kehidupan yang nyaman tuh kayak gimana. Karena dari lahir hidupnya ya udah susah kan, udah seadanya banget. Terus karena waktu kecil akses mereka ke pendidikan terbatas, akhirnya setelah mereka dewasa, akses mereka ke kerjaan dan kesempatan hidup juga jadi terbatas. Jadi udah kan skill dan pengetahuannya kurang karena edukasinya terbatas, ditambah waktu ngelamar kerja, mereka tuh langsung ditolak gara-gara kulitnya putih. Jadi ya gimana mau berubah hidupnya coba. Dan ini yang begini gak cuma di pendidikan dan pekerjaan ya, di banyak hal lain juga sama. Afrikaner tuh sering dinomor sekiankan. Bahkan nih kalau menurut Daily Mail, kalau ada Afrikaner yang sakit terus dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit tuh pada nolak buat ngerawat mereka. Gak mau mereka ngurusin Afrikaner yang miskin. Bukan prioritas kan soalnya kan. Segitunya ya. Nah ngeliat diskriminasi ke kulit putih di Afrika Selatan yang dirasa makin parah, kalau menurut TFI Global di tahun 2018, Australia tuh ngumumin kalau mereka bakal ngebuka akses visa jalur cepat buat petani atau warga kulit putih lain di Afrika Selatan yang mau pindah ke negara mereka. Jadi Australia tuh kayak, Ayo-ayo kulit putih Afrika Selatan yuk, yang mau pindah ke sini boleh yuk. Ini dipercepat nih visanya nih, pasti gampang nih daripada kesiksa di sana kan. Jadi bener-bener mereka mikirnya, biar Afrikaner yang hidupnya susah atau terancam, itu bisa hidup tenang dengan pindah ke Australia atau Selandia Baru. Biar lebih terjamin lah hidupnya. Dan sejauh ini udah banyak banget nih Afrikaner yang akhirnya pindah ke Australia. Dan selain banyak yang pindah ke Australia sama Selandia Baru, para Afrikaner juga banyak yang tinggal dan menetap di kota Orania. Ya, kota di Afrika Selatan yang isinya tuh kulit putih semua. Kok bisa ada kota kayak gitu? Kalau menurut ABC News, kota ini tuh didirikannya di tahun 1991, di tahun-tahun terakhir Apertate. Didirikan sebagai zona amannya Afrikaner suatu itu. Jadi dari awal emang dibangun khusus buat kulit putih doang, dan sejak Apertate dihapus, dari tahun ke tahun, populasi di kota ini nih meningkat terus nih. Tapi karena kotanya eksklusif banget kan, cuma kulit putih yang bisa masuk dan tinggal di kota ini, jadinya tuh Orania dikenal dengan sebutan kota Apertate. Malah gitu jadinya ya. Niatnya dibangun buat nyelamatin diri setelah Apertate itu ditinggalkan, kan setelah Apertate dihapus, endingnya malah dapet julukan kota Apertate, saking eksklusifnya. Tapi terus kalau dibilang Orania ini kota Apertate, dibilang Orania ini kota rasis, penduduknya tuh pada nggak setuju loh. Menurut mereka, menurut Afrikaners yang tinggal di sana, mereka tuh memisahkan diri tuh bukan karena rasis atau apa, tapi ya biar hidupnya lebih nyaman aja. Soalnya mereka mikirnya tinggal di wilayah lain di Afrika Selatan tuh terlalu kejam buat mereka. Makanya mereka lebih milih ngumpul di satu kota yang semua halnya dijalanin sama Afrikaner. Mereka punya sekolah sendiri, kantor pos sendiri, perpustakaan sendiri, gereja sendiri, sampai stasiun radio sendiri. Yang bentuk bangunannya tuh bergaya Belanda gitu. Terus edannya lagi, mereka juga nyetak uang sendiri loh. Nyetak uang yang cuma bisa dipakai di Orania. Mata uang yang disebut ORA. ORA! Tapi ya kalau mata uangnya udah sendiri gini ya, ini berarti beneran eksklusif banget kan mereka ya. Dan makin berasa eksklusif lagi soalnya, apapun yang ada di kota itu, pemerintah sentral tuh nggak bisa ikut campur loh. Bahkan buat bisa pindah ke kota itu aja tuh ada beberapa syarat. Tapi ya tetap syarat paling utamanya ya itu, wajib berkulit putih. Ini kalau segini eksklusifnya, jadi kayak bikin negara di dalam negara nggak sih? Sampai pemerintah sentral nggak bisa ikut campur dan mereka punya mata uang sendiri gini? Iya nggak sih? Berasa gitu nggak sih? Ya emang sih, kota atau wilayah yang isinya komunitas tertentu gini tuh kan udah lumayan umum ya di dunia ya. Ya ini kan sebenernya mirip-mirip kayak Japan Town di Brazil, terus juga di berbagai daerah ada Chinatown kan, atau Indiatown juga. Itu kan kayak gitu kan. Tapi ya masalahnya itu. Kalau menurut gue, Orania ini terlalu eksklusif. Setau gue Chinatown nggak ada bikin mata uang sendiri. Atau pemerintah sentral nggak boleh ikut campur urusan mereka tuh nggak ada setau gue. Cuma Orania kayaknya begini. Tapi kalau menurut gue sendiri gimana nih? Ini normal-normal aja? Atau masuknya tetap kota yang diskriminatif nih? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke sekian hari Mingguin kali ini tentang selam area kulit putih di Afrika Selatan. Yang ternyata jumlahnya tuh lumayan banyak ya. Tapi ya itu, selain yang tinggal di selam areanya, ada juga kulit putih yang malah so eksklusif tuh tinggal di Orania tadi. Jadi gimana ya? Kalau ngeliat yang selam area bawaannya tuh miris, bawaannya tuh kasian, bawaannya tuh pengen ngebantu, tapi terus ngeliatin di Orania tuh kayak, apa-apaan sih lu? Kalau lu main revisi ke gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak ada video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax